Satu persatu truk ekspedisi yang melintas di jalan lintas Bengkulu Utara ini diperiksa petugas gabungan dari Polri, TNI, Dinas Berhubungan, dan Satpol PP. Pemeriksaan ini mengantisipasi adanya pemudik yang nekat melakukan perjalanan dengan memanfaatkan truk ekspedisi, khususnya pada waktu malam hari. Selain itu, petugas juga memeriksa sejumlah penumpang kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan antar kabupaten di Provinsi Bengkulu. Dalam razia penyekatan di jalan lintas Barat Sumatera yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Barat dan Jambi ini, petugas gabungan tidak mendapati adanya pemudik yang melakukan perjalanan keluar Provinsi Bengkulu. Namun demikian, mobilitas warga yang melakukan perjalanan antar kabupaten di Bengkulu mengalami peningkatan. Kita menyekat pemudik yang dari kota Bengkulu ke memasuki wilayah Bengkulu Utara. Yang jelas kita bisa tadi, ya mobil-mobil bop, truk-trak atau mobil-mobil pickup yang tertutup. Karena bisa kita curigai, siapa tahu ada penumpang gelap di dalam mobil-mobil bop maupun mobil-mobil pickup tadi. Razia pengamanan dan penyekatan pemudik masih terus dilakukan petugas gabungan selama operasi Ketupat Nala hingga 17 Mei mendatang. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat pada Libur Hari Raya Idul Fitri.